Halo, kembali bersama saya Munjin. Kali ini saya akan mempraktekan bagaimana cara melakukan maintenance paduan medonik. Maintenance paduan medonik itu terdiri dari maintenance harian, maintenance mingguan, maintenance bulanan, dan tahunan, atau juga bisa 6 bulanan. Ada pun alat atau bahan yang perlu dipersiapkan adalah, pertama adalah unit medoniknya, baik itu M32 atau M-series, di depan saya ini adalah medonik M32 atau versi terbaru. Selanjutnya adalah Regen, Regen yang terdiri dari 2 macam, ini packingan dual pack, terdiri dari iluane, dan lice. Selanjutnya adalah cleaning kit untuk pencucian. Cleaning kit ini terbagi 3 bagian, atau terdiri dari 3. Yang pertama adalah Enzymatic Cleaner, Hippochloride, Deterdien Cleaner. Kita juga harus menyiapkan alkohol, 70%, tabung 3 milik, seperti ini, dan pisu secukupnya. Oke, selanjutnya, kita akan mulai dengan maintenance harian. Oke, kita mulai dengan maintenance harian. Apabila menu awal adalah seperti ini, kita masuk saja ke bawah, yang seperti ini, maintenance, juga memilih prime system. Untuk harian dilakukan adalah melakukan prime system, di awal, awal pengukuran, dan di akhir pengukuran. Jadi dengan menekannya seperti ini. Prime, oke. Prime system ini, berlangsung, kurang lebih, 1, 1 menit. 1, 2, quasy creation. Terima kasih ayam ya. Terima kasih atas yang di anyway, ушка. Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Jangan timeframe Menonton Terima kasih telah menonton memotongkan sisa regen yang terdapat dalam alat tekan dengan menekan anti seperti ini gimana sayuran dalam alat dikeluarkan atau dibuang dan untuk alat siap untuk diisi dengan ketiga atau cairan pencuci ketika cairan pencuci yang akan dimulai dari enzimatif cleaner selanjutnya hipokloraid dan diakhiri dengan ketiga jenis cleaner selamat menikmati efeksiensi waktu dengan membersihkan dua stick regen lice dan diluen ini agar sisa cairan regen tidak terkontaminasi pada cairan enzimatif cleaner yang nanti kita gunakan oke setelah itu setelah selesai anti kita masukkan kedua stick ini ke dalam cairan pertama yaitu cairan enzimatif cleaner seperti ini untuk dengan hati-hati sampai tabung batu oke setelah selesai kita melakukan field system pada enzimatif cleaner dilanjutkan dengan melakukan anti system yaitu pengosongan pengosongan cairan selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada hipokloraid dan detergent cleaner setelah detergent cleaner selesai jangan lupa kita melakukan pengosongan lagi dan pastikan pengosongan itu dilakukan karena setelah itu kita akan mengangkat kedua stick ini untuk mengembalikannya ke regen yang terlebih dahulu kita pastikan dalam kondisi benar-benar bersih yaitu dengan mengusapnya dengan tisu sebisa mungkin sebersih mungkin setelah itu kita masukkan kembali kedua stick ini ke dalam kotak regen selanjutnya adalah kita melakukan lagi field system untuk mempersiapkan alat dalam kondisi ready seperti semula dan selanjutnya setelah kita melakukan field system kita melakukan background atau pengukuran dengan regen background seperti pada maintenance lalu, maintenance harian, mingguan, mingguan dan bulanan untuk mempersiapkan kondisi alat siap melakukan pengukuran dengan sampel atau darah demikian rangkaian maintenance dari melunik M32 sampai jumpa di video kami yang lain semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati